Pastikan ketika kalian melalui CV, dalam pengalaman, kalian menuliskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah kalian kerjakan, bukan apa yang harus kalian kerjakan. Hai Dream Warriors, welcome back to Dream Action YouTube channel di sesi Dream Tips, sesi di mana kita bakalan sharing ke teman-teman tips-tips menarik seputar karir, usaha, dan lain sebagainya. Oke, jadi perangkakan nama gue Manda, jadi gue Purple Experience di Dream Action, nah kita di episode kali ini, inilah episode baru di channel Dream Action, jadi di session ini kita akan ngebahas terkait dengan Dream Tips, jadi Dream Tips itu apa? Jadi kita akan ngebahas tentang tips-tips buat teman-teman dalam menggapai mimpi, mimpinya apa saja sih? Bisa macam-macam, karir, usaha, dan semuanya kita akan bahas di sini. Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain buat teman-teman, khususnya buat teman-teman first graduate, atau teman-teman magang yang baru pertama kali terjun di dunia kerja, gimana sih kak cara bikin CV yang benar? Karena CV itu adalah pintu gerbang, atau mungkin adalah satu, meskipun bentuknya cuma sekedar kertas, tapi itu adalah kunci utama apakah nanti interviewer atau recruiter akan melirik kalian. Kalau misalnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang penting banget waktu bikin CV, udah deh, itu bakalan berpengaruh banget dari gimana nanti recruiter memilih kalian untuk lanjut ke tahap selanjutnya apa enggak. Jadi penting banget nih, untuk kalian nyimak tips-tips di video ini, di episode ini, untuk bagaimana sih caranya bikin CV yang baik dan benar, dan kesalahan-kesalahan apa saja yang harus dihindari. So, stay tune dan kemana-mana kita akan bahas dari yang paling penting. CV. Jadi kenapa sih CV menjadi hal yang penting buat teman-teman perhatikan ketika akan melamar kerja? Nah, jadi CV merupakan hal yang pertama yang akan dilihat oleh recruiter untuk menentukan apakah teman-teman pantas atau enggak untuk masuk ke tahap selanjutnya, dan pada akhirnya akan di-hire di perusahaan atau tidak. Karena di CV sendiri nanti kan ada pengalaman, ada skill-skill, dan informasi-informasi lainnya, ini diperlukan oleh recruiter untuk menyeleksi teman-teman nih. Makanya penting banget buat teman-teman tahu hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam CV, dan kesalahan-kesalahan apa saja yang harus dihindari, supaya nantinya kalian enggak gagal dan bisa direket oleh perusahaan dan pekerjaan yang impan kalian. Nah, karena akan ada banyak banget kandidat yang meningkatkan CV ke dalam satu perusahaan, bisa sampai ribuan, nah untuk menghemat waktu, biasanya recruiter akan memperhatikan dua hal ini. Yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah skill. Nah, jadi pengalaman berisi terkait dengan informasi-informasi, berupa pengalaman-pengalaman kerja yang pernah kalian miliki sebelumnya, biasanya sih lima tahun terakhir. Nah, recruiter akan melihat pengalaman kerja kalian yang paling relevan dengan pekerjaan yang dibuka saat ini. Kalau misalnya teman-teman memiliki pekerjaan yang serupa, itu akan menjadi nilai tambah, karena recruiter bisa menilai bahwa teman-teman memiliki kemampuan dan sudah pernah mengerjakan tugas-tugas yang sama dengan pekerjaan yang diluangkan saat ini di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah skill. Skill adalah kemampuan-kemampuan di sifatnya teknikal ataupun soft yang membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan. Nah, biasanya, sama juga dengan pengalaman, recruiter akan melihat skill-skill yang benar-benar dibutuhkan dan relevan dengan pekerjaan yang dibuka. Misalnya, kalau lawangan pekerjaannya adalah akuntan, mereka akan melihat skill-skill yang berkaitan dengan penggunaan software akuntansi ataupun penerapan ilmu-ilmu akuntansi. Makanya penting banget nih buat teman-teman untuk memasukkan pengalaman yang relevan dan juga skill yang sama dan dibutuhkan oleh pekerjaan yang dibuka pada saat itu. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, Kak, gimana sih? Aku kan masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja. Atau mungkin, aku kan masih kuliah, belum pernah magang juga, jadi aku harus gimana dong? Nah, kalian tenang aja, karena kalau misalnya untuk fresh graduate atau untuk teman-teman yang masih kuliah atas sekolah, recruiter akan melihat pengalaman magang kalian bagi yang pernah magang atau pengalaman organisasi dan kepanitian kalian. Kalian dengan melihat pengalaman-pengalaman tersebut, recruiter bisa melihat, oh ternyata kandidat adalah orang yang aktif, dia memiliki kepemimpinan, serta dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Yang pertama, kurang informatif. Jadi masih banyak banget kandidat yang menuruskan pengalaman kerja cuma dari judul pekerjaan dan juga tempat perusahaan di mana mereka bekerja sebelumnya. Jadi misalnya cuma nulis perusahaan A dari bulan sekian sampai tahun sekian, tapi deskripsi pekerjaannya nggak ada. Kalau seperti itu, recruiter mau melihat informasi apa. Kemudian, berkaitan juga dengan pengalaman pekerjaan, masih banyak kandidat yang menuliskan job deskripsi, bukan pencapaian. Jadi pastikan ketika kalian menulis CV, dalam pengalaman kalian menuliskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah kalian kerjakan, bukan apa yang harus kalian kerjakan. Kemudian berkaitan juga nih, kesalahan yang cukup selain dilakukan berkaitan dengan typo, berkaitan dengan format bahasa, dan template. Jadi masih banyak kandidat yang menggunakan tata bahasa yang tidak baku, misalnya harusnya mengerjakan, tulisannya ngerjain. Padahal kan ini CV untuk dunia profesional, jadi penting banget buat teman-teman menggunakan tata bahasa yang baik, benar, dan baku. Kemudian juga masih banyak menulis typo. Kalau typo, kereguitnya pasti sudah melihat, wah ternyata kandidat tidak teliti nih, itu akan menjadi nilai minus banget nih buat teman-teman. Kemudian berkaitan juga dengan template dan desain. Masih banyak kandidat yang membuat CV entah terlalu plain atau terlalu polos, atau terlalu ramai. Jadi kalau terlalu polos, jadi tidak stand out dibandingkan dengan CV-CV kandidat-kandidat yang lain. Kalaupun terlalu ramai, rekuitor menjadi bingung nih, kira-kira bagaimana yang harus dibaca terlebih dahulu. Karena terlalu banyak penak-perniknya yang akhirnya mendistraksi perhatian dari rekuitor. Kemudian ini juga penting banget, tadi kita membicarakan tentang CV yang kurang informatif. Tapi kalau terlalu informatif, sampai akhirnya berlembar-lembar, itu juga nggak baik. Karena rekuitor tadi, banyak banget kandidat yang mengirimkan CV ke perusahaan, bisa sampai ribuan. Jadi kalau berlembar-lembar, mungkin rekuitor tidak akan membaca CV kalian sama sekali. Nah itu fatal banget. Makanya paling panjang CV adalah sampai dua halaman. Jadi bikin sesingkat, tapi seinformatif mungkin ya. Oke, tips yang ketiga. Cover letter itu penting nggak sih? Penting banget. Karena cover letter merupakan pengantar ketika kalian yang mengirimkan CV ke perusahaan. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah cover letter bukanlah CV. Jadi kalian tidak boleh meng-copy-paste apa yang ada di dalam CV ke dalam cover letter. Karena malah dari cover letter adalah motivation letter. Jadi isinya berupa semangat, passion, dan keseriusan kalian terkait dengan posisi yang kayak lama dan perusahaan tepat kalian melamar. Jadi kalian bisa menciptakan juga kontribusi kalian yang pernah kalian lakukan sebelumnya dalam cover letter. Jadi nanti ketika rekruter membaca cover letter kalian sebelum membaca CV, rekruter jadi tahu bahwa teman-teman tertarik dan memiliki keseriusan tinggi untuk bergabung bersama perusahaan. Jadi mereka akan lebih tertarik untuk membaca CV kalian. Nah, kesempatan kalian untuk diterima dalam perusahaan akan menjadi lebih tinggi. Nah, itu dia tadi tips dan trik seputar bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar. Mulai dari bagaimana cara mereka mendapatkan pengalaman yang baik, kemudian mencantukkan skill-skill yang relevan, dan kesana-kesana apa saja yang harus dihindari. Nah, mungkin dari tips dan trik ini teman-teman akan mulai berpikir, aduh susah juga ya bikin CV yang baik dan benar. Kira-kira ada nggak ya tools yang bisa saya gunakan untuk membuat CV dengan tepat, benar, dan otomatis? Mungkin kalau zaman dulu teman-teman mengajukan pertanyaan ini, jawabannya bakalan, ya nggak adalah lo harus bikin sendiri. Tapi itu kan zaman dulu, karena sekarang ada kok toolsnya dan caranya gampang banget. Kalian tinggal akses aja www.dreamtalon.id isi semua quiznya, isi semua biodatanya, dan wala! CV general kita akan langsung men-generate semua informasi yang kalian isi, dan CV kalian langsung jadi. Kalian tinggal klik apply, dan CV kalian langsung terkirim deh ke perusahaan tempat kalian melamar. Gampang kan? Jadi tunggu apa lagi? Silahkan langsung akses dreamtalon.id, sekali lagi isi semua quiznya, dan isi semua biodatanya, lalu bikin CV kalian. Nah, kemudian teman-teman mendapatkan manfaat ya dari video kali ini, dan kalau teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, dan kalau teman-teman ingin merekomendasikan topik-topik lainnya yang ingin dibahas di episode selanjutnya, tinggal rekomendasikan aja di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi dan manfaat yang sama seperti yang kalian dapatkan saat ini. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax